Alhamdulillah setelah proses pembakaran seperti ini artinya sudah siap kita masukkan ke kaum kembali ya teman-teman walaupun sebagian di pinggir-pinggirnya masih ada yang belum terbakar tapi tidak apa dikarenakan ini bukan untuk dijual jadi untuk digunakan sendiri kemudian saya lanjut untuk proses penyiraman ya teman-teman disini sudah tersedia selang air sudah saya siapkan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua jumpa lagi di rumah kebun channel hari ini Sabtu sore tanggal 6 April tahun 2024 di video kali ini saya akan melakukan bagaimana cara pembuatan sekam bakar pembuatan sekam bakar ini entah keberapa kalinya saya membuat sendiri ya teman-teman disini sudah terlihat sekam mentahnya terdiri dari beberapa karung yaitu ada 3 karung dan ini karung kedua dan ini karung ketiga Alhamdulillah serta mentahnya sudah tersedia kebetulan di daerah sini atau dekat rumah saya ada penggilingan padi ya teman-teman jadi tinggal pemesan saja suka mentahnya seperti ini Alhamdulillah sudah sampai di tempat ya teman-teman dan sebelum masuk ke video selanjutnya jangan lupa mohon bantuan serta dukungannya untuk di subscribe di like di like dan di like serta komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini sebelumnya nanti sekam mentah ini saya akan tumpahkan terlebih dahulu ya teman-teman kurang lebih saya akan menggunakan dua karung dan ini sudah saya tumpahkan seperti ini dan ini siap dibakar ya teman-teman kemudian untuk karung kedua saya akan tumpahkan lagi jadi rencananya untuk pembuatan sekam bakar ini cukup dua karung saja ya teman-teman jadi setok di rumah ini untuk sekam yaitu sekam mentah dan sekam bakar sekam mentah satu karung dan nanti kita lihat hasilnya bagaimana untuk proses sekam bakar terdapat berapa karung dan ini setok untuk sekam mentahnya nanti saya akan proses fermentasi di atas sekam mentah ini disini sudah terlihat ya teman-teman yaitu saya sudah memasang kayu bakar dan sedikit kalus untuk membakar sekam mentah ini Bismillahirrohmanirrohim saya akan mulai membakarnya ya teman-teman proses pembakaran ini saya lakukan di sore hari agar asap yang dihasilkan dari proses pembakaran ini tidak mengganggu pada tetangga sekitar jadi mudah-mudahan untuk proses pembakaran ini tidak mengganggu tetangga sekitar ya teman-teman biasanya saya melakukan pembakaran sekam ini menggunakan corong atau cerobong ya teman-teman tetapi disini tidak saya akan menggunakan seperti ini saja dikarenakan cerobong atau corongnya sudah rusak atau sudah tidak layak dipakai setelah kalus atau kayu bakar terbakar dan nanti saya akan tunggu sampai terbakar sempurna kayu bakarnya kemudian nanti saya akan tutup kayu bakarnya apabila sudah menjadi bara api ya teman-teman pembuatan sekam bakar ini hanya untuk keperluan berkebun di rumah jadi untuk keperluan berkebun di rumah ini saya siapkan atau saya sediakan dikarenakan kalau kita membeli sekam bakar di toko pertanian cukup lumayan dan sekali harganya ya teman-teman jadi saya berinisiatif untuk membeli sekam mentahnya saja dan saya jadikan rupa sekam bakar nantinya seperti ini untuk proses pembakaran sekam mentah selanjutnya saya tutup perlahan-lahan kayu bakarnya ya teman-teman dikarenakan sudah terbakar sempurna jadi untuk proses pembakaran sekam ini saya tunggu esok hari atau kurang lebih 12 hingga 14 jam ke depan ya teman-teman berarti saya akan angkat atau saya proses kembali hasilnya besok pagi atau di hari Minggu tanggal 7 April tahun 2024 sekali lagi untuk proses pembakaran sekam ini saya lakukan di sore hari menjelang malam agar agar asap yang dihasilkan dari proses pembakaran ini tidak mengganggu tetangga atau aktivitas orang lewat di sekitar sini Alhamdulillah setelah proses pembakaran seperti ini artinya sudah siap kita masukkan ke kaum kembali ya teman-teman walaupun sebagian di pinggir-pinggirnya masih ada yang belum terbakar tapi tidak apa dikarenakan ini bukan untuk dijual jadi untuk digunakan sendiri kemudian saya lanjut untuk proses penyiraman ya teman-teman disini sudah tersedia selang air sudah saya siapkan selanjutnya saya akan lakukan proses penyiraman jadi untuk proses penyiraman disini ini harus betul-betul padam barah apinya ya teman-teman dikarenakan sekam bakar ini terlihat seperti padam tetapi sebetulnya tidak yang penting indikatornya adalah sudah tidak mengeluarkan asap seperti ini setelah dikira cukup untuk penyiraman yang pertama selanjutnya saya akan lakukan proses penyiraman yang saya akan melakukan proses pengadukan atau membalikan sekam bakar yang di atas menjadi posisinya di bawah begitu pun sebaiknya sekam yang di bawah saya akan lalu untuk naik ke atas agar proses penyiraman pada sekam bakar ini merata kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk proses pengadukannya perlahan-lahan sejarah tetapi pasti jadi harus hati-hati dikarenakan ini sangat panas sekali selanjutnya saya siram-siram kembali agar barah api yang ada di bawah cepat padam jadi untuk proses pendinginan atau penyiraman sekam bakar ini prosesnya seperti ini ya teman-teman diulang-ulang terus hingga betul-betul terlalu padam atau sudah tidak mengeluarkan asap kira-kira seperti ini hasilnya proses dari pendinginan atau penyiraman sekam bakar dan saya akan cek kembali apakah masih ada asap atau tidak nanti setelah saya aduk-aduk seperti ini apabila mengeluarkan asap saya akan siram kembali proses ini hanya untuk memastikan saja ya teman-teman apakah sekam bakar ini masih dalam proses pembakaran atau memang sudah betul-betul padam ternyata setelah saya aduk-aduk kembali sekam bakar ini masih mengeluarkan asap tipis ya teman-teman pertanda barah apinya masih menyala dan saya nanti akan siram kembali untuk yang terakhir kalinya sampai benar-benar asapnya menghilang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dikarenakan saya khawatir setelah nanti dimasukkan ke dalam karung proses pembakaran di dalam karung terjadi dan akan menimbulkan bahaya yaitu kebakaran jadi untuk proses pembakaran sekam ini keamanan juga harus diperhatikan ya teman-teman agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selamat menikmati 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 selamat menikmati